Nyalet nih Keren banget cuy Liat ya temen-temen ya Gue tunjukin nih Gimana ini barang bisa jadi keren banget Keren kali pak Gila 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 Ini gue gak sabar sih Halo temen-temen semuanya Selamat datang lagi di AJ Gaming Channel Nah mulai sekarang Bakal ada subtitle bahasa Inggris disini Jadi temen-temen di seluruh dunia bisa ngerti apa yang gue ngomongin ya Kali ini kita bakal nge-review PUBG Mobile Lebih kurang next update Ini adalah PUBG Mobile versi China Ya punya kita versi global yang telat banget ya Karena mau disama rata ini seluruh dunia Tapi di China ini Satu langkah lebih maju ya One step ahead ya Jadi gue bakal nunjukin beberapa perbedaan Yang signifikan antara PUBG Mobile yang nanti Dan yang sekarang yang kita mainin Gila sih jauh banget bedanya Tapi disini belum ada helikopter Belum ada tank Tank udah ada sih Kalo gak salah ya Helikopter belum Tapi helikopter itu bakal ada update nextnya Karena itu masih di test server ya Masih beta Susah banget up Untuk registrasi test server Karena butuh nomor telepon dari China Dan gue gak punya Itu bakal ribet banget Jadi gue gak bisa review sejauh itu Tapi Tapi Disini bakal gue tunjukin RP-nya Skinnya Gameplaynya yang jauh beda Settingannya yang berbeda Dan ini sangat friendly banget Buat HP-HP Low-end ya Karena ringan banget Kayak era sejaman dahulu Gila keren banget Oke kita bakal liat dari skinnya dulu ya Skinnya keren banget Liat tuh Gue langsung nasir loh Gila skinnya Liat tuh Ada samurai Gila keren banget Gila keren banget Terus Ini ya Liat nih Kepalanya tuh Ininya Headbandnya bisa gerak-gerak tuh Rambutnya tuh Dan jubahnya tuh gerak Sekarang itu yang pirate kemarin tuh Gerak gue Belum bakar UC lagi Belakangan ini Karena gue lagi coba Ngespare video yang banyak Karena Bang Aji harus pergi Mulai bulan September Temen-temen Jadi mohon dimalumin Liat nih Keren banget ya Jadi ini bener-bener Efeknya yang gila banget Ini kemudian Ini jubahnya sekarang Semuanya udah gerak ya Disana ya Jubahnya Keren banget Terus ada Kakashi Kakashi Headbandnya lah itu Gerak tuh Headbandnya tuh Kalo gerak tuh Wah gila keren banget sih Keren banget Dan ini gantungannya juga gerak gitu loh Jadi real banget Real parah Real parah Real parah Ini skinnya Ini apa ya Oh helmnya Oh helmnya kocak banget Ada yang ribet Gila sih keren Keren parah Oke Selain itu juga Gue bakal nunjukin Oh ini juga ada nih skinnya Gila ini keren banget ya Rambutnya bisa gitu loh Kayak wolverine gitu loh Keren parah Ini Ini rambunya loh Gila sih keren parah Dan RPnya juga gak kalah keren Gue bakal nunjukin RPnya RPnya liat nih Keren banget cuy Ini skin udah sempet keluar di global Kemarin di first anniversary ya Gue gak tau bakal muncul lagi apa enggak Ini Apa namanya RP Tapi kemungkinan besar Mungkin diganti Ini temanya soalnya tema pantai Summer ya Harusnya udah lewat gitu loh ya Mungkin beberapa skin dari sini Bakal dimasukin ke PUBG global Tapi dalam bentuk crate Contohnya ini nih Ini skin yang keren banget Lihat nih Keren banget Jubahnya gerak-gerak Warnanya juga kuning Dan temanya tema pantai Gila keren abis ya Keren abis Oke Kemudian disini ada tarian Tariannya Ting 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 Gila keren kali tariannya Wah liat tuh tariannya Ting 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 Wah gila panjang banget tariannya temen-temen Waduh ini Kalau nari kayak gini Keburu ditembak orang kali ya Wah keren keren Parah keren parah Kemudian ini ada crate Crate isinya apa ya Oh crate isinya Blink set ya Blink setnya masuk dalam crate ini temen-temen ya Jadi agak sedikit berbeda Pendah Ada helm Oh helmnya Jadi helm 123 sekarang terpisah ya Penjualannya Beritahu gue Tasnya juga ya Oh jadi tasnya itu penjualan L helm 123 nya terpisah loh Mungkin bisa jadi ide juga ya Di PUBG Mobile Global ya Nanti mereka Gue pake tas level 1 ini 2 ini 3 ini Keren banget Kemudian ini pennya Pennya Kemudian next Ini enak langsung auto Wah ada skin Bajunya keren banget Liat tuh Dan ini grafiknya Cuman Smooth extreme ya Jadi ini bukan high HD ya Ini udah mata gue udah gemes banget nih Mantep banget Gila parah ini ada skin apa lagi nih Skin tadi udah ya Kemudian ini Emoticon Minum Minum-minum ya Disuruh temen minum ya Nyuruh temen minum Kemudian skin scorpion Skin scorpion Mana tadi skin scorpion Skin scorpion Sorry Skin scorpion Skin scorpion Cakep ya Skin scorpionnya cakep Lumayan Kemudian ada skin Barrel Dan skin Ini apa ya Oh skin policy ya Keren Jadi disana itu Shadow dari bajunya tuh Kayak real banget gitu loh Kalau yang global tuh Masih belum real sama sekali ya Oh ada emote baru Waduh sexy banget coy Kayak dipilih milem coy Wah Goyangannya coy Waduh cowok lagi aduh Jijik banget gue Oke Keren 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 Cool Men DP DPnya skinnya keren Kayak semangka gitu ya Melon kayaknya ya Kemudian skin Parasut Kemudian skin Apa lagi Oh ini skin terakhirnya Skin terakhirnya skin anniversary kemarin Gue udah punya ini ya Jadi kemungkinan ini Skinnya bakal sebagian Dirilis Mungkin sebagiannya lagi Udah rilis gitu ya Jadi gak bakal masuk RP sih Overall keren banget Untuk RPnya ya Dan untuk settingannya Temen-temen ya Settingannya gue Sekarang banyak banget settingannya Ada dua nih Kiri dan kanan Gue gak ngertinya apa ya Tapi gue udah nyobain Yang penting Bisa lean Bisa ini Segala macem lah Misalnya sih Gue gak tau Gak ngerti ini apaan Tombol Ininya sendiri Sama ya Masih sama ya Gue sebut extreme Ini yang beda ya Tombolnya tuh Bisa sampai 250% ukurannya Sebelumnya punya kita Cuman 200% ya Ininya ya Perbesarannya Ini bisa 250% Selain itu juga ada Berapa tombol tambahan baru Yang ini misalnya Ini location ini Kayak nunjukin Musuhnya di depan Kalau kita kan digabung tuh Sama yang ini Mereka dipisah ya Jadi ada tombol baru Untuk enemies ahead Dan segala macem Kemudian ini ada Pik-pikan baru Untuk Ini sih Untuk itu ya Pik-pikan yang kecil itu loh Gue lupa apa namanya Ntar gue bakal nunjukin Karakter gue masih level 3 Gue belum bisa training room Jadi gue bakal masuk di dalam game Kemudian disini ada Tombol apa ini Gue gak tau ya Ini apa ya Gue gak tau ini apa Gue belum tau ini apa Ini gue tau sih Ini buat ganti FPP-TPP dalam satu match Seberapa keren gitu Keren banget ya Kalian mungkin liat Beberapa player Cina Udah nunjukin Kemudian ada tombol ini Yang bisa dikeluarin Tombol tembakan ini Bisa sampe keluar Gini liat Jadi bisa cuma di ujung doang Keren banget sih Keren parah sih Gila ya Wah Gue gak sabar sih Kita langsung nyoba aja Jadi gue bakal langsung Nyobain Tapi ada satu lagi Satu lagi Gue lupa nunjukin nih Disini gak boleh ada darah ya Di China itu gak boleh ada darah Jadi gak ada Darah adanya Tampilan seperti ini Letusan-letusan Dan bisa disetting Maka letusannya seperti apa Ini bener-bener keren banget sih Dan warnanya bisa diganti Sesuai dengan yang kita suka Bayangin Kalian tembak orang Jadi kayak gini gitu loh Dan scope-nya juga bisa diganti Ini scope Seperti wajar Yang kita udah punya settingannya Ini kita belum punya Gue gak tau di PUBG Global Bakal rilis apa enggak Tapi kalau rilis ini Sangat-sangat-sangat Mengagumkan sih Jadi kita gak perlu Beli skin lagi Untuk on hit efeknya Keren barah Keren parah Kemudian ini settingan yang gue gak ngerti Apa lagi Jadi kita bakal langsung nyobain aja Dalam game ya Kita bakal nyobain satu match Kemudian gue bakal coba di training room Nunjukin ke temen-temen semua Beberapa Hal baru ya Ada tactical stock Untuk senjata-senjata yang lain Kita langsung liat aja deh Gimana kesurannya Let's go Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game Gue main squad ya disini ya Temen gue mau turun gear Gopal ya Yaudah gue turun gear Gopal Disini tampilan turunnya Udah gue follow dia nih Gue udah follow dia Tampilannya aja keren banget ya Ini smooth extreme Dan ini bener-bener real banget Dan jauh lebih ringan Daripada versi global Kalian bisa liat grafiknya itu Beda banget Beda banget Ini udah kayak HD ya Bukan HD kayak balance sih Ini bener-bener keren Parah Gue berharap si update kedepannya PUBG kayak gini ya Makin betah sih gue maininnya Liat tuh Liat tuh Liat tuh Oke ini mungkin musuhnya masih banyak bot Jadi mau dimalumin temen-temen Liat tuh Turunnya aja keren gitu lah Keren parah Liat tuh Grafiknya sih menurut gue Jauh lebih ringan Dan lebih cakep Ada musuh gak sih Oh AKM Maling Kurang asem Pencuri Oke ini sih gak ada musuh ya Kalian liat tuh Ada dua Tombol Skop ya Jadi skopnya itu Lebih dari satu Gue gak pake handcam disini Supaya kalian bisa liat ke gamenya Lebih fokus ya Jadi skopnya itu Ada skop tambahan sekarang Gue lupa apa namanya ya Di bahasa Inggris gitu ya Kita bakal cari dulu Barang-barangnya Supaya gue bisa ngeliat Seberapa lengkapnya M16-nya sekarang bisa Tarticle stock ya Ekornya M4 bisa dipasang Di M16 Bener-bener sih ini Ini Wah grafiknya bagus Parah ini Dan ini gamenya jauh lebih ringan sih Ini mirip Rose Jam dulu Tapi ini Bersambungnya jauh lebih ringan sih Bersambungnya jauh lebih ringan sih UMP-nya ganti peluru ya Oh UMP-nya ganti peluru ya Oh tak ada musuh Tidak 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 Gila keren banget Tapi gue gak terbiasa sih Sama settingannya Settingan gue Kan gue baru setting nih Agak dikit beda Posisinya Ya tuh Mercon-mercon gitu loh Ini kan merah ya Kita coba ganti ya Gila sih Keren banget Ya ampun Kapan PUBG Global seperti ini ya Kapan ya Gue berharap sih PUBG Global segera seperti ini Ini Gila ini bagus banget Tadi waktu mencoba Sebelum bikin konten itu Gue kayak mikir Gila Kenapa gak langsung diginiin aja Gitu loh PUBG Global Tapi ini Kerjasama sama Apa ya kemarin ya Gue lupa Spektrum Gue lupa ya Kerjasama sama Perusahaan apa gitu Jadinya kayak gini Apa ya Kuantum 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 Jadi ini Kolaborasi antara Lightspeed dan Kuantum Jadinya sebagus ini sih Yang PUBG Global Itu langsung masih Lightspeed doang Kuantum itu dulu Gak tau bikin game apa ya Gue lupa Jadi dia kayak Bikin gamenya itu Jadi ada helikopter itu Dari ide-ide kayak gitu Keren 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 kali bung Wah gila sih Mungkin nih gue bakal ada skip beberapa scene Temen-temen Karena gue harus Nyari beberapa item dulu Supaya gue bisa nunjukin Seberapa kerennya Ini gue belum pernah dapet Skop yang satunya sih Skop yang kecil itu loh Jadi nantinya Senjata yang kita pake itu Bisa pake Skop jauh dan skop dekat Bersamaan Jadi kita gak perlu Gonta-ganti skop kayak gini nih Jara dekat Ganti kali dua Jara-jara Gak perlu Jadi kuning ya Warna tembakannya ya Karena gue setting kuning tadi ya Bagus banget ya ampun Bagus banget Gila ampun dah gue Gila sih Aduh kampungan pak Kampungan Gila sih Gila 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 Ini bagus banget bung Pengen banget gue Main versi kayak gini Betah gue main sehariannya gini Ada gak Ada itu gak Terus disini bisa transparan ya Hah Oh iya temen-temen disini Bisa transparan loh Tombolnya loh Biasanya itu kan 0% 0% Bisa transparan Gue baru sadar Bisa 0% Gila sih ini Hah Transparan Gak ada Gila sih ini Ini bener-bener Keren parah sih Pantes gue liat Player China Kok gak keliatan Tombolnya kan Gila sih ini Ini transparan loh temen-temen Transparan ini Bener-bener transparan Oh my god Dan ini Zona-nya itu Kalian bisa liat Zona-nya Zona-nya itu Warnanya Beda temen-temen Zona-nya warnanya Merah Dan bentuknya itu Dia kayak ada Kasih tanda-tanda gitu Kayak wifi gitu Hahaha Aduh Keren banget Keren parah Ini Ada orang tuh Nembak apa Kuih Bot doang Nembaknya Sobanner Itu alasannya Kenapa player China Nembaknya Nge-tap doang Tapping Jera-jauh Kalau pake Ini gak efektif Spray Kita ambil Supply temen-temen Kita cek Sudah diambil Temen gue Sih supplynya Gila ini real banget Grafiknya Ya ampun Oh supplynya Juga warnanya beda ya Hai Panke Yang mau dimudu gue Gue bunuh dia Nogeroja isinya Ada musuh Ada musuh Bye bye Dia ngomong apa nih Welcome back to lobby men Kok gak bisa diambil sih barangnya Ih gue gak bisa gerak Gue gak bisa gerak Gue gak bisa gerak temen Gila loh Penaltinya ngeri loh disini loh Gila 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 fiturnya gila Gue gak bisa ngapa ngapain loh Langsung kena banner gue Kenapa itu Gue langsung gak bisa gerak temen Gue udah coba clock out ke game temen Tetep kayak gini Gila sih ini Jahat banget Gila Gak bisa gerak sama sekali Aduh ada bot lagi di sebelah Walapele Apun 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 28 detik apa ya 25 No Gila Nah Oh itu kayak protektifnya ya Jadi Oh Jadi ada Jona protection ya Jadi diatas itu darah Di bawah itu Jona Jadi darah dan Jona itu berbeda teman-teman Oke jadi gue dapet Beberapa fitur baru juga dari sini Jadi di bawah itu yang Untuk pertahanan Jona Yang diatas itu untuk pertahanan darah ya Jadi atas itu untuk tembakan musuh Bawah untuk Jona Jadi kalau Jona nya udah abis Auto mati Karena gue tadi bunuh temen gue ya Kita liat ya apakah gue naik level Kalau gue level 5 gue langsung training Naik level gitu Level 4 doang asem Gue gak bisa ke training Masih belum bisa ya Masih level 4 ya Gue belum bisa training Masih level 5 Jadi gue bakal soal leveling dulu Kita langsung lanjut ke training Gue bakal nunjukin Skoop baru yang ada di PUBG Mobile ya Skui Oke teman-teman Akhirnya gue bisa masuk training room ya Mungkin agak sedikit berisik Udah gue ngasihin volumenya Gue bakal Coba Nunjukin Skoop barunya Skoop baru ini super keren sih Gue bakal pake Senjata M4 Dan Gue bakal nunjukin ya Senjata-senjata yang Burst Kayak MK Dan M16 Sekarang bisa pake Taktikal stok juga Liat tuh Eh kok keganti sih Jadi DP itu nya M4 gue mana Oke Keganti lagi dong What the hell Wuh gila Rusu banget ya Orang China mainnya Latihannya gila kali ya Oke Oke Liat nih MK nya juga bisa pake Taktikal lah teman-teman Taktikal stok Sama skopnya jadi double gitu ya Skopnya jadi double Ini yang pengen gue cobain ya Jadi Kemarin gue ngeliat orang pake ini Keren parah Itu dia skopnya Itu dia skopnya Liat ya Liat tuh yang Keren banget Keren banget skopnya itu Itu skop itu jarak dekat ya Gue 4x6 sama pake skop ini ya Side skop ya istilahnya ya Jadi semua senjata air Kayaknya bisa pake ini Dan ternyata tombol yang gue bilang ini Ini gunanya untuk ganti skop ini Jadi skop ini ya Setau gue itu Bisa ngeluarin 2 tombol skop Satunya buat ini Satunya buat itu Tapi gue udah ngutak ngatik Berkali-kali Dari tadi gak ngerti Gak bisa Pada akhirnya Gak nongol ya Temen-temen ya Oke Jadi gue bakal nunjukin ya Kalo training disini Ada percikan apinya Jadi kita tau tembakan kita Kena apa gak Waduh gila sih Keren banget Wah keren parah Dan Lihat nih Keren parah Sentis 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 Oh bisa Lihat ya temen-temen ya Gue tunjukin nih Gimana ini barang bisa jadi keren banget Keren kali pak Gila 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 Ini gue gak sabar sih Gue coba ya Gue coba Bayangin ya Kita ketemu musuh gitu kan Lompat Jadi FPP Eh kok gak bisa sih Kok gak kebuka sih Lompat FPP Wah gila sih Keren abis ini Keren parah sih Keren parah Keren parah Jadi menurut kalian gimana Tentang update kali ini Apakah kalian gak sabar Untuk global kayak gini Gue sih sangat gak sabar sih Kalo global bisa kayak gini Ini gue pasti bisa Bisa banget menghibur penonton gitu loh Jadi musuhnya Deket Tinggal pencet gini doang Musuhnya jauh Tinggal pencet gini doang Gila Tapi setau gue ini Settingan bisa diganti deh Jadi ini ada tombol tembakan Satu lagi Gue gak tau gimana cara nongolenya Tapi semoga kedepannya Versi globalnya nongol Dan gue bisa setting Dan ingat temen-temen Ini bisa di transparan sekarang ya Jadi itu bener-bener gak keliatan sama sekali Ya liat tuh Gak keliatan sama sekali 0% Ini bener-bener amazing banget sih Gila sih Keren parah Keren parah Keren parah Dan gue gak sabar sih Untuk update berikutnya Jadi menurut kalian gimana Semoga kalian terhibur dengan video kali ini Kalo kalian ada pertanyaan Silahkan tanya di bawah Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dan sampai jumpa di video berikutnya